Shalom semua, majuah-juah, perkenalkan nama ku Widiawita dirita bertarigan, aku dari gereja GBKP Rumbun Ketaren. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang firman Tuhan. Untuk memulainya, mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang bertahta di kerjaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Kau masih memberkati kami semua hingga sampai saat ini ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar nanti bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapak. Engkau lah yang tetap menjamahi, kami lepas pribadi ya Bapak. Bapak yang baik, hanya ini doa anak-Mu, kami pencetkan putrami yang kudus. Haleluya, amin. Aku selamat sekali lagi ya. Shalom semua! Luar biasa! Oke, sekarang kita buka alkitab kita, Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Karena kita di era pandemi begini, kita gak bisa tetap muka, kita dati di rumah kita masing-masing. Aku bacain dari sini ya. Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, teman-teman KKR semua, tahu gak apa tema kita pada hari ini menurut firman Tuhan yang barusan kita baca? Nah, betul sekali tema kita pada hari ini adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Nah, di sini aku punya satu cerita. Cerita ini dari pengalaman pribadiku sendiri. Sekarang, aku duduk di kelas 1 SMA. Sewaktu SMP dulu, mulai dari kelas 1 SMP, aku mengikuti English Curse, les Bahasa Inggris. Nah, les Bahasa Inggris ku ini, aku anggap sangat istimewa karena berbeda dengan tempat-tempat les Bahasa Inggris kliennya. Kenapa aku bilang berbeda? Karena di tempat les Bahasa Inggris ku ini, ada beberapa mis-mister yang ikut mengajari dalam proses belajar mengajarnya di sana. Nah, sewaktu mereka mengajari aku, sewaktu mis-mister yang ada di sana mengajari aku, aku sangat termotivasi agar bisa berada di posisi mesi mereka. Mereka yang masih muda, mereka yang bahkan umurnya tidak jauh dariku, tetapi mereka bisa mengajari orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa mengajari orang-orang yang lebih tua darinya sekalipun. Nah, setahun pun berlalu, aku duduk di kelas 2 SMP. Nah, tiba-tiba sewaktu les, guruku memintaku untuk bergabung bersama mis-mister yang ada di sana. Ya, tentu aku sangat merasa gembira, tetapi aku takut. Aku gerogi jika harus mengajari orang yang lebih tua daripadaku. Awalnya, aku sama seperti Eremiel. Aku takut, aku tidak percaya diri. Aku merasa aku terlalu masih muda untuk melakukan semuanya itu. Tetapi, aku punya teman-teman, aku punya orang tua yang terus mendukungku. Aku begitu juga dengan mis-mister yang ada di sana. Mereka juga terus-menerus memberi aku semangat. Maka dari itu, aku bangkit dan aku merasa aku pasti bisa. Nah, teman-teman semua, tahu nggak banyak sekali pelajaran-pelajaran yang aku dapat dari situ. Seperti, harus sabar, never give up. Dan salah satunya adalah, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia, tepat pada ayat yang ke-7. Aku baca yang sekali lagi. Nah, maka dari itu, hari demi hari ku lalui, kami belajar bersama, mengajari adik-adik, teman-teman, dan kakak-kakak yang ada di les itu. Nah, tahu nggak yang lebih serunya lagi apa? Setiap minggunya, kita juga dapat cuan loh. Kita bisa jajan atau kita tabungin. Apalagi anak milenial kayak kita sekarang, kita bisa beli skincare, haircare, bodycare, ya nggak. Tapi, sewaktu dulu aku masih kelas 2 SMP, aku belum memikirkan ke arah skincare-skincarean. Jadi, aku memutuskan untuk menabungnya dan memasukkannya dalam celenganku. Oke, di sini maksudnya, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih anak AKR, kita kecil-kecil, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa yang orang dewasa lakukan. Walaupun kita masih anak AKR, kita masih remaja, bukan berarti semua kemampuan yang kita punya harus kita pendam, harus kita sembunyikan. Nah, tahu nggak? Tuhan telah memberikan kita otak, telah memberikan kita akal budi. Tapi, teman-teman sadar nggak sih? Sudahkah kita memperlakukan, sudahkah kita melakukan yang terbaik, ataupun sudahkah kita melakukan ataupun menggunakan otak kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Albert Einstein, seorang fisikawan dari Jerman, pernah mengatakan begini. Rata-rata, manusia hanya menggunakan 2% saja dari kemampuan otaknya. 98%-nya lagi, nggak tahu tuh harus, ataupun nggak tahu digunain untuk apa. Nah, katanya dulu ada pameran otak internasional. Di situ dipamerin otak Jerman, Jepang, Amerika, Australia, dan Indonesia. Tahu nggak otak apa yang paling mahal? Otak yang paling mahal adalah otak Indonesia. Waktu ditanya, kok bisa otak Indonesia yang paling mahal? Nah, maka dijawab. Otak Indonesia mahal karena otak Indonesia itu masih original, jarang dipakai, katanya. Nah, itu maksudnya, maka dari itu, kita semua generasi penerus bangsa Indonesia ini, kita semua anak AKR, kita anak-anak Tuhan Yesus, maka dari itu, mari kita lakukan, kita gunakan otak kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena, suatu kita melakukan, ataupun suatu kita mengembangkan kapasitas otak kita, maka akan terjadi mujijat-mujijat yang sangat banyak. Tuhan telah menciptakan kita menurut gambarnya. Kita anak AKR, kita anak remaja, kita semua makhluk pilihan Tuhan yang dilahirkan untuk mencari berkat. Kita semua diciptakan menurut peta telah dan Allah untuk berkuasa atas bumi ini. Teman-teman, tahu enggak sih? Tuhan pengen sekali kita, agar kita bisa memancarkan terang kemuliaannya. Karena jika kita teliti lebih dalam lagi, kita teliti lebih jauh lagi, makhluk yang paling bisa memancarkan terang kemuliaannya adalah, the glory of the Lord adalah kita manusia. Masmur 37, ayat 11, pernah berkata begini, Tetapi, orang yang rendah hati akan bawa risi negeri dan akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi dikatakan ini, But, the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Ingatlah, always do your best because we are born to be a blessing, wherever and whenever we are. Ingatlah, selalu lakukan yang terbaik karena kita semua dilahirkan untuk menjadi berkat kapanpun dan dimanapun kita berada. Kunci dikejar berkat adalah, kita tidak boleh berhenti menabur. Berkat akan mengejar hidupnya yang menjadi berkat. Fokus kita jangan pernah mengejar berkat, Tetapi, kita harus sadar agar kita bisa menjadi berkat bagi setama kita. Agar kita bisa menjadi terang dan garam di kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang bertahta di kerja surga, Terima kasih banyak Tuhan Yesus karena baru saja kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sedarkanlah kami Bapak bahwa kami semua dilahirkan untuk menjadi berkat. Berkati kami satu persatu Bapak, Agar kami bisa menjadi terang dan garam di kehidupan kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, Tuhan Yesus berkati. Dadah!